Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Full One Piece chapter 1127 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Cerita dimulai dengan memperlihatkan suatu desa yang ada di Elbaf Di desa tersebut, kita akan melihat banyak rumah dan bangunan yang terbuat dari balok-balok seperti mainan Lego Para raksasa yang ada disana sedang berbicara tentang suatu kebakaran yang terjadi di hutan itu secara tiba-tiba Mereka harus pergi untuk memadamkan api agar api itu tidak merusak pohon Igrasil Pohon Igrasil yang dimaksud kemungkinan besar adalah pohon dengan ukuran masif yang ada di negeri para raksasa itu Dalam kilas balik Big Mom ketika dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di Elbaf Kita sempat melihat sedikit pohon besar itu walau hanya bagian batangnya saja Sekarang terungkap bahwa para raksasa ternyata menyebut pohon tersebut sebagai Igrasil Dan sudah pasti, itu bukan pohon sembarangan Igrasil diambil dari nama pohon besar dan sakral dalam mitologi Nordic Seperti yang kita tahu, Elbaf memang mengambil referensi dari mitologi tersebut Dalam mitologi Nordic, pohon Igrasil menopang kehidupan dan disana pun terdapat sembilan dunia Mulai dari Asgard sebagai bagian tertinggi yang dikenal sebagai tempat para dewa Hingga Helheim dunia bawah, tanah tempat paling suram di mana sebagian jiwa pergi Belum diketahui apakah pohon Igrasil di Elbaf juga akan sekompleks kisah mitologi ini Tapi yang pasti lebih menarik jika dibuat sedetail itu Berhubung Igrasil dari mitologi Nordic adalah tempat tinggal para dewa Maka yang tinggal di pohon Igrasil Elbaf juga pasti orang-orang penting Entah itu adalah keluarga bangsawan Elbaf atau para petarung Elbaf yang sangat kuat Yang dianggap dewa oleh para warga disana Nah berhubung para raksasa tadi berkata bahwa pohon Igrasil mengalami kebakaran Maka pasti itu adalah ulah seorang pemerotak yang ada di pulau Elbaf Yang mencoba untuk menghancurkan kediaman para bangsawan disana Konflik Elbaf pun kini sudah mulai terlihat dan akan melibatkan bajak laut topi jerami Kembali ke cerita, para raksasa terkejut karena ada banyak lebah besar yang jatuh dari langit Seolah mereka telah diserang oleh sesuatu Salah seorang raksasa menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi di hutan Menurut orang-orang di hutan, suara gemuruh yang mereka dengar tadi adalah suara kelinci Irgad yang jatuh ke tanah Raksasa lain pun menanggapi hal itu dengan rasa terkejut dan seolah tak percaya Karena menurutnya bagaimana mungkin bisa terjadi sesuatu pada kelinci sebesar itu Beralih ke lokasi lain, diperlihatkan suatu tempat yang bernama Bigstein Castle Tempat itu merupakan sebuah kastil yang terbuat dari kepingan-kepingan Lego Bila kita ingat kembali dalam chapter lalu, Nami tiba-tiba terbangun di kastil tersebut dan telah memakai pakaian yang berbeda Nami menggunakan kostum ala Viking dan membawa pedang di punggungnya Tentu hal tersebut bukan atas keinginan Nami, karena saat dia bangun, dia telah mengenakan pakaian tersebut Saat ini, dari kasih misterius tempat Nami berada, dari kejauhan kita bisa sedikit melihat pohon raksasa yang disebut Yggdrasil Dan di dalam kastil, Nami pun diserang oleh seekor lebah yang sangat berukuran besar Berhubung mereka sedang berada di negeri para raksasa, maka tak heran hewan-hewan disini pun memiliki ukuran raksasa Cocok dengan lingkungan orang-orangnya yang berukuran raksasa juga Saat diserang oleh lebah besar itu, Nami menggunakan Zeus untuk melawannya Dia memakai salah satu serangan Zeus untuk mengalahkan lebah tersebut Kehadiran Zeus di sisi Nami sebagai senjata memang sangat berguna untuk perkembangan kekuatan Nami Sebab Zeus memiliki serangan-serangan kuat yang bisa sangat efektif dalam berbagai keadaan Zeus bertanya kepada Nami, di mana mereka saat ini? Dan Nami pun menangis sambil menjawab, aku tidak tahu Hal terakhir yang diingat oleh Nami adalah dia berada di kapal raksasa, lalu tiba-tiba sudah terbangun di tempat itu Nami menangis terseduh-seduh sambil memanggil nama teman-temannya untuk meminta pertolongan Karena dia saat ini sedang sangat ketakutan Tiba-tiba di ujung lorong, Nami mendengar suara usop yang sedang memanggil Dia pun berlari ke sana, tapi malah terjatuh karena tersandung balok lego Lantai yang ada di kastil ini memang sangat bergelombang Sehingga wajar bila seseorang mudah terjatuh di sana Ketika Nami mencoba berdiri, dia malah melihat ada seekor raksasa di hadapannya Sehingga Nami pun sangat terkejut Dengan sekuat tenaga, Nami lari menjauh dari raksasa itu Kemudian dia melihat usop sedang diserang oleh kucing yang sangat besar Kucing itu memakai sebuah makota Dan usop pun sekarang ini menggunakan kostum ala faiki Nami dan usop pun berlari bersama dari kejaran kucing dan raksasa tersebut Sehingga mereka berdua tiba di halaman tengah kastil Setibanya di sana, mereka berdua pun memutuskan untuk melawan para makhluk raksasa itu Karena tak mungkin untuk lari secara terus menerus Nami memakai Zeus untuk melancarkan serangan petir kepada landak Sehingga landak itu terlempar dan menimpa kepala kucing raksasa Sehingga dia tersambar petir Sayangnya kucing tersebut tidak langsung tumbang Melainkan menjadi marah kepada Nami dan usop Mereka pun melarikan diri lagi Sambil melakukan itu, Nami bertanya Apa yang usop ketahui tentang tempat mereka berada sekarang Tapi usop tidak tahu apa-apa Karena sama seperti Nami, hal terakhir yang dia ingat adalah Mereka mabuk di kapal bajak Laodian Warrior Kemudian secara tiba-tiba Mereka sudah terbangun di kastil misterius itu Nami pun ingat Dengan minuman beralkohol yang mereka konsumsi kemarin Minuman itu bernama Green Fairy Dan para raksasa sampai berkata bahwa Mereka bisa berhalusinasi Bila mengonsumsinya terlalu banyak Nami dan usop pun mencapai bagian balkon Mereka akhirnya memutuskan untuk menghadapi kucing raksasa itu Karena mereka mengira bahwa Mereka hanya sedang berhalusinasi Akibat efek dari minuman Green Fairy Namun, ternyata kucing raksasa itu nyata Apa yang sedang dialami oleh Nami dan usop Bukan halusinasi Kucing itu melancarkan serangan Yang membuat usop langsung terlempar Nami dan kucing raksasa itu pun Jatuh bersama dari atas balkon Sehingga mereka tiba di bagian halaman belakang kastil Usop pun berada di sana Karena tadi dihempaskan oleh kucing itu Tiba-tiba kucing itu pun berubah menjadi Seekor singa raksasa Dalam wujud singa Dia mencoba untuk melancarkan serangan lagi Nami dan usop pun berada dalam bahaya besar Dalam kondisi yang seolah tak ada lagi harapan itu Nami mencoba untuk menggunakan tubuh usop sebagai tame Untung saja ada 3 orang yang datang pada saat yang tepat Mereka adalah trio monster bajak loto penjerami Yaitu Luffy, Zoro, dan Sanji Sanji marah kepada kucing besar yang telah berubah menjadi singa raksasa itu Menurut Sanji, membuat Nami menangis adalah suatu kejahatan Yang membuat hewan itu pantas untuk mati Sang Koki dalam bajak loto penjerami itu pun Mengaktifkan Ifrit Jumbo Lalu menggunakan teknik bernama Epau Lestrike Pada saat yang sama, Luffy memasuki mode Gear Fort Lalu memakai serangan Gomu Gomu no Elephant Whip Tak ketinggalan, Zoro juga menggunakan teknik Santoryu Yang bernama Kokujo do Tatsumaki Dengan begitu, maka serangan dari trio monster itu Mengenai singa raksasa dihadapan mereka dengan telak Sehingga singa itu pun langsung tumbang Dan berubah secara otomatis kembali ke wujud kucingnya Serangan gabungan dari trio monster ini Terlihat mirip dengan kejadian dalam chapter 162 Dimana mereka bertiga melancarkan serangan Kepada Kada Sandora Saat ini Luffy, Zoro, dan Sanji pun Memakai kostum ala Vaiki Disana, Zoro bingung Ketika melihat singa raksasa yang telah mereka kalahkan Berubah menjadi kucing Sementara itu Sanji berkata bahwa dia Sangat khawatir kepada Nami Nami pun mengaku sangat ketakutan Lalu dia bilang bahwa Usopp sudah tewas Mendingan itu, membuat Usopp langsung merespon Dengan berkata bahwa dia masih hidup Usopp marah kepada Nami Karena tadi menjadikan tubuhnya sebagai Tame Pada bagian akhir chapter Ada halaman ganda epik Yang memperlihatkan Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, dan Nami Sedang bersama-sama Mereka sudah siap Untuk menjalani petolongan baru Di tempat misterius itu Di kejauhan Kembali terlihat pohon besar Yang merupakan pohon igrasil Cepat atau lambat Cerita dalam Arc Elbaf ini Pasti akan sampai pada pohon itu Karena pohon tersebut Merupakan aspek penting Dalam negeri para raksasa Diketahui lebah raksasa yang tadi berjatuhan Dan kelinci Irgadi yang tadi tumbang Ternyata dikalahkan oleh trio monster Para raksasa pada awal chapter tadi Pertanya-tanya tentang hal tersebut Tanpa tahu bahwa Tiga orang inilah Yang menumbangkan hewan-hewan itu Bahkan kelinci Irgadi Telah dipanggang oleh mereka Dan dimakan oleh Luffy Sebab Luffy mengaku bahwa Kelinci panggang yang dia konsumsi tadi Terasa sangat enak Luffy juga tahu Masih ada lagi hewan-hewan yang lebih besar Di sekitar pulau itu Sehingga dia Ingin menghajar mereka semua Apabila mereka memiliki rasa yang enak Kemudian Zoro berkata Mereka harus mencari lautan Dan kapal terlebih dahulu Sebab mereka belum tahu Apa yang terjadi Kepada para crew lain Sedangkan Sanji Dia malah membahas makanan Karena Luffy Sudah menyinggung lebih dulu Tentang itu Menurut Sanji Lebah yang sarangnya tadi Dihancurkan oleh Luffy Adalah sumber nutrisi yang bagus Bandingan percakapan mereka Membuat Nami langsung kaget Karena bisa-bisanya Tiga orang itu Langsung terbiasa Dengan semua hal aneh Yang terjadi pada mereka saat ini Monster-monster raksasa Yang baru mereka temui itu Hanyalah monster-monster yang terbilang Tidak terlalu berbahaya Karena hanya seekor kelinci Lebah Dan juga kucing berukuran besar Tingkat bahayanya Masih terbilang rendah Sehingga di pulau ini Masih banyak lagi monster-monster Dengan tingkat bahaya Yang lebih tinggi Dari nama-nama hewan itu pun Sepertinya diambil Dari keahlian jenis Dari hewan masing-masing Seperti kelinci besar tadi Bernama Irgad Atau Telinga Dewa Itu berarti Keahlian utama kelinci itu Memang adalah pendengaran Masih banyak hewan-hewan lain Yang memiliki kata God Atau Dewa di dalam namanya Yang mengindikasikan bahwa Memang De Elbaf ini Sangat familiar Dengan nama-nama Dewa Berhubung Elbaf ini Diambil dari mitologi Nordic Yang merupakan kisah para Dewa Maka tentu Aspek Dewa juga Sangat banyak De Elbaf ini Salah satu Dewa Elbaf Yang sudah kita ketahui Adalah Dewa Matahari Nika Karena memang legenda itu Berasal dari negeri Elba Nah selain Nika pun Ada berbagai Dewa lain Yang ada dalam sejarah Elbaf Entah itu sebagai rekan dari Dewa Nika Ataupun Musuh dari Dewa Nika Karena tentu Tidak semua Dewa Berada Pada kubu yang sama Sangat menarik Untuk mengetahui Siapa sesok Dewa Yang menjadi rekan Dan musuh Nika Pada masa lalu Pertarungan para Dewa itu Pada masa lalu Pasti sangat luar biasa Nah itu tadi Berbagai hal menarik Pada chapter 1127 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah Oke segitu aja Untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like Share dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torao Kun Syamblus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!